Polisi Militer Daerah Militer Udayana, Detasmen Polisi Militer 9 menggelar razia mendadak terhadap aparat sipil negara dan aparat penegak hukum di beberapa ruas jalan utama di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Razia tersebut melibatkan aparat penegak hukum lainnya seperti POM AU, POM AL, Profos Satuan, Polri, Dinas Perhubungan, dan Polisi Pamung Praja. Razia ini guna menindak anggota yang tidak memiliki kelengkapan administrasi, kartu anggota, hingga kelengkapan surat kendaraan. Tidak saja anggota yang ditertibkan, namun razia juga dilakukan terhadap setiap pengendara motor yang melintas dan mengecek isi di dalam kendaraan guna mengantisipasi membawa narkoba dan alat senjata tajam. Menurut Hieronymus, ASN Provinsi NTT yang juga merupakan pengendara mengatakan penertiban terhadap aparatur negara, baik itu TNI, Polri, dan ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Bila ada melakukan kesalahan, silakan diproses dan diatur sesuai dengan sanksi yang berlaku. Kalau bila ada orang yang tidak melengkapi berkas-berkas pengendaraan atau kartu tanda anggota dengan aparat negara, seperti apa tanggapan papan? Sementara itu, menurut Letkol Dwi Bangun Wahyu Jadmiko, Komandan Denpom 9 Kupang mengatakan, tujuan dilaksanakannya operasi gabungan ini untuk memupuk sinergitas, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya, juga masyarakat pada umumnya. Sementara ini, yang semua yang anggota terjaring, baik yang mungkin sifatnya pelanggaran maupun tidak pidana, penyalahgunaan apapun, kita akan tidak lanjuti. Sekecil apapun peluang yang menjadikan kita untuk aparat menegak hukum disepintar tetap ini, memang kita temukan di lapangan, kita tidak ada hal yang toleran. Kita tetap menganjuti sesuai dengan pesulur hukum yang berlaku. Demikian. Dari Kupang, Nusat Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata.